Oke ini di daerah Gareh ya Airnya masih lumayan banyak Dan kayak toko di sebelah kiri Bengkel Ini merendam air Ini jalan pelan-pelan semuanya Kedara yang lewat di jalur ini Karena memang airnya Dari sebelah sisi kiri kita Ini lumayan agak deras nih jalannya Terus airnya jalan dari timur ke barat Menuju ke sawah sana Dan airnya kenteng banget Nah ini Satbin mas polisi Dari perwada disini ya Nah ini masih disini jaga-jaga Untuk memantau keadaan air Yang ada disini Oke hati-hati buat Rekan-rekan yang melewati jalur Gareh ya Ini Jalur Gareh Terus yang di sebelah sini Sebelum pasar janggung harjo Itu tadi airnya yang naik Jadi lumayan banyak pasangnya Jadi memang airnya lagi deras Masih Suasana Banjir Ya semoga Tepat teratasi Lapangan sebelah kiri Jagung harjo juga terendam air Nah Untuk kondisi disini Masih agak aman nih Karena posisi yang Sekarang ini Agak tinggi Dibanding yang sisi Dekat Pasar jagung harjo tadi Oh Pertigaan Gareh ya Oke nanti kita lihat Di depan Apakah juga Ada Banjir ya Ini sungai Di sisi Di sisi kiri Di sisi kiri kita Ini udah penuh Padahal dalam sungainya Sama sawahnya Sama sekali tidak Terlihat ya Benar-benar penuh Sawah Di sisi kiri kita Ini Airnya menutupi tanaman Yang ada di sawah Apakah yang naik Masih naik Ini Tanggal 3 Tanggal 3 30 hari ya Oke Nah di depan ini Jembatan Dan Itu Sebelah kiri Kita terlihat Seperti lautan ya Sawahnya Sama sekali Tidak terlihat Nah tuh Di depan kita Ini Sawahnya sama sekali Tidak terlihat Airnya Banyak banget Benar-benar terendam Kena banjir Posisinya Ini saat ini Di ujung sana Ada yang pakai Perahu kecil ya Untuk memantau Keadaan air Di tengah sawah Seperti ini Penuh benar-benar Seperti lautan ya Seperti lautan Di kota Burwod Jadi kabupaten Berobogan Masih terendam Banjir Pastinya Selalu waspada Untuk warga Dan masyarakat Jika nanti Ada hujan Kembali Dan Airnya Naik lagi Sampai penuh Di sisi kiri Ini Di selah-selah Toko-toko Dan bengkel Ini Airnya sudah terlihat Di samping rumahnya Dan tinggi Ini sudah Penuh nih Hampir mau naik ke Jalur Jalan raya ini Ini Sebelah kiri Bawah ini juga ada Lapangan poli Terendam Oke Kota Burwodadi Kabupaten Kerobogan Lama-lama terendam Dan Tergelam Karena airnya Banyak banget Seperti itu Laporannya Informasi Hari ini Kabar banjir Kota Burwodadi Kabupaten Kerobogan Jawa Tengah Nantikan informasi Yang lainnya Pastinya tetap di Channel ini Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Terima kasih Sampai jumpa di